Halo, selamat datang kembali di channel saya Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan jurnalistik Jurnalistik berasal dari bahasa Inggris Jurnalistik yang artinya mengenai kewartawanan Namun dalam kajian yang lebih luas Arti kata jurnalistik itu sendiri berasal dari kata latin Akta diurna yang artinya catatan harian Sejarah jurnalistik dimulai dari 3000 tahun yang lalu Ketika Fir'aun Mesir Amentep III mengirimkan ratusan pesan kepada para pejabat setepat Untuk menceritakan apa yang terjadi di ibu kota Di rumah 2000 tahun yang lalu Akta diurna atau catatan tindakan harian Lalu ada undang-undang senat Keputusan, kelahiran, dan kematian dipasang di tempat umum Pada abad pertengahan Siaran berita tulisan tangan merupakan media informasi yang sangat penting Dalam jurnalistik Pada awalnya jurnalistik itu diartikan sebagai catatan harian Khususnya pada zaman Julius Caesar Namun munculnya istilah jurnalism baru pada tahun 1960 Menyebabkan jurnalism mulai berkembang besar Istilah jurnalism presisi juga mulai muncul pada tahun 1970 Ketika komputer dan internet mulai menyebar ke masyarakat Muncul lagi istilah baru yaitu jurnalism cyber Konsep jurnalism, whatsapp dasar jurnalism ada tiga Yaitu wawasan atau pengetahuan Wawasan mencangkup Wawasan itu merujuk pada pemahaman mendalam Tentang berbagai isu atau peristiwa yang relevan dalam konteks berita Kemudian skill atau keterampilan Keterampilan praktis penting dalam jurnalistik Meliputi keterampilan menulis yang baik Untuk berbagai format Serta keterampilan Pemahaman yang efektif untuk mendapatkan informasi dari narasumber Ketika ada etika Jurnalis harus mampu memahami etika dalam melaporkan berita Mulai dari kejujuran, kemandirian, keadilan, serta kepekaan Terhadap berbagai aspek atau berbagai perspektif Ruang lingkup jurnalism ada dua Yaitu news jurnalism Merujuk pada area kerja dan topik-topik yang diliput Lalu yang kedua ada view jurnalism View jurnalism merujuk pada sudut pandang atau opini dari penulis atau jurnalist Tujuan dari jurnalism itu sendiri adalah Mengedukasi, memberikan edukasi Menyebarkan informasi Memberikan hiburan Masyarakat lalui media hiburan Serta menjadi alat kontrol sosial bagi masyarakat Dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa maupun bernegara Untuk media jurnalism dibagi menjadi dua Yaitu media cetak dan media elektronik Media cetak itu jenis publikasinya dicetak dalam bentuk fisik Meliputi surat kabar, tabloid, majalah Sedangkan untuk media elektronik Menggunakan teknologi elektronik Untuk menyampaikan berita, informasi Konten dan konten multimedia kepada audiens Meliputi televisi, radio, situs web berita Lalu ada platform media sosial Serta aplikasi berita digital Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh